Adilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Thomas Lembong. Atas perusahaan tersebut, penetapan tersangka dianggap sah dan proses hukum Lembong berlanjut. Hakim menyatakan termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung telah dapat membuktikan sehingga alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon dalam hal ini Tom Lembong patut ditolak. Namun pihak Tom Lembong masih dapat mengajukan batahan, terlebih jika pihak pemohon merasa tidak melakukan hal yang menjadi sangkaan oleh Kejaksaan Agung. Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 2015 hingga 2016 ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dalam provisi, menolak justrukan provisi yusuf yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi permohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, satu, menolak permohonan pra-peradilan yang memohon untuk seluruhnya. Dua, memungkai menteri yang terkara kepada pemohon 17. Tentang eksepsi, menolak eksepsi permohonan pra-peradilan yang menolak eksepsi permohonan pra-peradilan yang menolak eksepsi permohonan pra-peradilan. Sejumlah emak-emak kecewa dengan putusan sidang pra-peradilan terkait kasus hukum yang menjerat Tom Lembong. Mereka meyakini Tom Lembong tidak bersalah dan menginginkan keadilan ditegakkan. Kelompok emak-emak ini tak kuasa menahan kekecewaan terkait putusan hakim tunggal pengadilan negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula selasa siang. Mereka sengaja datang mengikuti jalannya sidang pra-peradilan untuk memberikan dukungan kepada Tom Lembong. Suasana di ruang sidang sempat memanas dengan teriakan kekecewaan kelompok emak-emak ini. Mereka meyakini Tom Lembong tidak bersalah dan menginginkan keadilan ditegakkan. Yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah terkait masalah pokok perkara, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itu yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita, tetapi oleh alat bukti yang ada. Ya, oleh alat bukti yang ada. Nggak mungkin lah kami mengkriminalkan kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidup ini akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu.